Kaisar Yongcheng, kaisar kelima dinasti Qing, merupakan sosok yang kurang populer dibandingkan dengan kaisar-kaisar lainnya yang memerintah di awal-awal dinasti ini berdiri. Kaisar ini hanya sempat memerintah selama 13 tahun dan itu setelah berhasil memenangkan pertarungan antara sembilan pangeran memerebutkan tahta. Dan yang lebih aneh lagi adalah cara kematiannya yang sangat misterius dan sangat mendadak. Bahkan penyebab kematiannya tidak dicatat secara jelas di catatan sejarah kekaisaran. Apa sebenarnya yang menyebabkan kaisar ini meninggal secara tiba-tiba? Kaisar Kangsi memiliki 24 putra, sesuatu yang sangat diidamkan oleh para pria-pria di China zaman tersebut. Tetapi memiliki terlalu banyak putra yang mumpuni juga merupakan hal yang bikin pusing karena sembilan dari putra ini ternyata berperang melawan saudara sendiri memerebutkan tahta kekaisaran. Di tahun 1722 setelah 10 tahun lebih berjibaku dan bersiasat, Kaisar Kangsi menamai pangeran Yin Chen sebagai pewaris tahta selanjutnya dan naik tahtalah beliau dengan gelar Kaisar Yongcheng. Kaisar Yongcheng sendiri berkuasa selama 13 tahun sampai tahun 1735 dan meninggal di usia yang masih relatif muda hanya sekitar 56 tahun bandingkan dengan Kaisar Kangsi ayahnya yang hidup sampai usia 68 tahun dan Kaisar Chenlong anaknya sendiri yang memecahkan rekor baru meninggal di usia 89 tahun. Sebagai Kaisar Dinasti Qing, Kaisar Yongcheng dikenal sebagai seorang Kaisar yang sangat pekerja keras, sangat giat, bahkan boleh dibilang workaholic. Beliau terbiasa bangun jam 4 pagi setiap hari untuk menghadiri sang caw atau apel pagi ke kaisaran dan bekerja sampai larut malam bahkan kadang-kadang hanya tidur 1, 2, 3, 4 jam saja per malam. Di bawah pemerintahan Kaisar Yongcheng, Dinasti Qing mengalami masa damai dan peningkatan ekonomi. Kaisar ini juga mendirikan sebuah badan dewan kekaisaran yang disebut Chunjicu yang berisikan tidak hanya pejabat dan petinggi mancu saja tetapi juga pejabat orang Han. Dalam niatannya memberantas korupsi, Kaisar Yongcheng mendirikan sebuah badan khusus berisikan mata-mata yang disebar ke berbagai daerah di China. Mata-mata ini berasal dari berbagai background, mulai dari pejabat level paling rendah, pesuruh, pegawai sipil, sampai pejabat tinggi. Dan cara ini ternyata sangat sukses. Tidak hanya mencari para koruptor dan hakim daerah yang bertindak sewenang-wenang tetapi juga melindungi mereka dari tuduhan palsu. Di tahun 1735, Kaisar Yongcheng meninggal dengan sangat mendadak. Bahkan beliau masih sempat membaca laporan kenegaraan sebelum kemudian jatuh pingsan dan mangkat tidak lebih dari 24 jam setelahnya. Pada tanggal 20 Agustus 1735, Kaisar dilaporkan mengalami sedikit tidak enak badan. Walaupun bukan sesuatu yang serius banget, bahkan beliau masih bisa menghadiri Shang Cao. Pejabat Chang Tingyi, salah satu anggota Chun Qichu yang paling berkuasa di era tersebut, masih bertemu dengan Kaisar Yongcheng di pagi hari tanggal 22 Agustus 1735. Dan Chang Tingyi mencatat bahwa di pagi hari tersebut Kaisar Yongcheng masih terlihat baik-baik saja. Tetapi ketika Chang Tingyi kembali lagi ke istana untuk bertemu Kaisar di sore harinya, beliau sangat terkejut mendapati kabar bahwa Kaisar Yongcheng sudah tak sadarkan diri. Chang Tingyi mengunjungi Kaisar di kamar pribadinya dan melihat sendiri dari tujuh lubang di kepala Kaisar Yongcheng, telinga, hidung, mulut, dan mata, semuanya mengalir darah. Kaisar Yongcheng meninggal di keesokan harinya tanggal 23 Agustus, tidak ada 24 jam. Tidak ada catatan resmi juga yang mencatat penyebab Kaisar ini meninggal. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan Kaisar ini meninggal dengan cara begitu mendadak? Ada beberapa teori dan rumor yang beredar. Yang pertama, Kaisar Yongcheng dikenal sebagai Kaisar yang sangat amat rajin bekerja, sering sekali tidak memperhatikan kesehatan dirinya sendiri demi menyelesaikan masalah kenegaraan. Bangun pagi jam setiap hari dengan tidur malam hanya 1-4 jam tentunya bukan sesuatu yang bisa mempertahankan kesehatan dalam jangka panjang. Kaisar Yongcheng juga dikenal memiliki sifat curigaan, keras kepala, dan sangat peliti. Tetapi karena sifat curigaan ini juga, Kaisar lebih senang mengurusi semua hal sendirian tanpa mau memberikan berbagi beban kepada para penasihatnya. Terlebih lagi, ayahnya Kaisar Kangsi meninggalkan sangat banyak masalah. Kas perbendaharaan kekaisaran nyaris kosong ketika Kaisar Yongcheng mewarisi tahta. Korupsi merajalela di mana-mana di berbagai tingkat pemerintahan. Belum lagi ngurusin saudara-saudaranya yang lain yang masih ada kemungkinan akan memberontak atau mencoba merebut tahta. Rumor bahwa Kaisar Yongcheng memalsukan wasiat Kaisar Kangsi dan merebut tahta yang seharusnya jatuh kepada yinti pangeran ke-14 masih beredar secara luas di masyarakat maupun kalangan pejabat dikala tersebut. Dengan sifatnya yang paranoid ini, maka tidak heran kalau Kaisar Yongcheng mencoba mengkompensasi segala rumor ini dengan bekerja ekstra keras dan membuktikan kemampuan dirinya. Semua masalah ini bisa jadi merupakan hal-hal yang cukup untuk memicu Kaisar Yongcheng meninggal karena kelelahan. Tetapi bagaimana dengan catatan Changtingyu yang menyatakan bahwa Kaisar meninggal dengan darah mengalir dari mata, hidung, mulut, dan telinganya? Di akhir hidupnya Kaisar Yongcheng menunjukkan ketertarikan terhadap satu sekte taoisme bahkan sampai mengundang beberapa biksu taois untuk tinggal di dalam istana terlarang. Menurut legenda, Kaisar Yongcheng memerintahkan para biksu taois ini untuk menciptakan obat keabadian yang kemudian dikonsumsinya selama bertahun-tahun. Dan apa bahan utama obat keabadian di Cina kuno? Tak lain dan tak bukan adalah merkuri. Merkuri atau yang disebut dengan nama cinabar memang sudah sering digunakan sebagai salah satu bahan obat dalam ilmu pengobatan tradisional China. Tetapi biasanya digunakan untuk mengobati insomnia serta sebagai obat penenang dan tidak dikonsumsi dalam jangka panjang. Salah satu selir Kaisar Shenlong, Selirling, bahkan dicurigai sebenarnya meninggal karena keracunan merkuri dikarenakan mengonsumsi cinabar dalam jumlah banyak di akhir hidupnya. Catatan sejarah dari dinasti Korea mencatat suatu yang mirip tetapi obat yang dikonsumsi ini bukan obat keabadian melainkan obat kuat. Dengan jadwal kerja yang gila-gilaan dan tugas-tugas yang bikin stres maka wajar saja kalau Kaisar ini kesusahan mempertahankan ereksi sehingga beliau merasa perlu untuk mengonsumsi obat walaupun tidak jelas juga apa hubungannya cinabar merkuri dengan tiagra. Apapun jenis obatnya, jika catatan Chang Tinggi ini adalah benar bisa jadi catatan ini mengindikasikan salah satu efek keracunan akut arsenik atau cinabar yang konsisten dengan pendarahan yang dialami Kaisar Yongcheng ketika beliau meninggal. Terlebih lagi ketika Kaisar Shenlong naik tahta hal pertama yang beliau lakukan adalah mengusir seluruh biksu taois ini keluar dari istana terlarang yang mengindikasikan bahwa beliau mengerti ayahnya meninggal gara-gara obat ngaco bikinan mereka. Tetapi ada saja penolakan tentang teori ini salah satunya Kaisar Yongcheng dikenal sebagai seorang penganut Buddha yang sangat taat. Kediaman lama Kaisar Yongcheng ketika masih berstatus sebagai pangeran tingkat pertama di masa pemerintahnya diubah menjadi sebuah kelenteng buddhisme dari Tibet Lamaisme yang sampai sekarang masih berdiri di kota Pecing masih bisa kalian kunjungi dengan nama Yonghekung Lama Temple. Merkuri atau arsenik juga memiliki gejala lain jika dikonsumsi dalam jumlah sedikit dan dalam waktu lama yang tidak tercatat pernah dialami Kaisar Yongcheng seperti melemahnya otot, kerontokan rambut, ataupun sakit perut akut. Sedangkan teori terakhir sebenarnya lebih masuk ke urban legend. dikisahkan adalah seorang cendekiawan beretnis Han Chinese yang bernama Yui Liu Lang yang hidup di era transisi dinasti Ming menjadi dinasti Qing. Keluarga Lui aktif dalam gerakan anti-manchu bahkan salah satu keponakannya di eksekusi mati di tahun 1647 oleh Dorgon. Yui Liu Lang sendiri pernah menulis sebuah puisi yang berbunyi Yang kalau diterjemahkan kira-kira artinya meskipun angin sepoi dan kencang bergantian menerpa mengapa sinar rembulan tidak lagi menyinariku? Dari puisi ini, kata Qingfeng mengandung kata Qing yang digunakan dalam nama dinasti Qing sedangkan Mingyue, sinar rembulan menggunakan kata Ming dari dinasti Ming. Melalui puisi ini, Li Liu Lang ingin mengatakan bahwa ia merasa sedih dan sayang dinasti Ming dihancurkan oleh dinasti Qing yang datang seperti angin yang menerpa. Li Liu Lang sendiri meninggal di tahun 1683. Tetapi terinspirasi oleh puisinya ini seorang pejabat rendahan bernama Cheng Qing mencoba memberontak di tahun 1733. Kaisar Yong Cheng yang marah dan beliau membaca sendiri puisi dari Li Liu Lang ini memutuskan untuk menggali kuburan Li Liu Lang beserta tiga putranya memutilasi mayat Li Liu Lang di muka umum sebagai pengkinaan terakhir. Seluruh putranya yang masih hidup dieksekusi tanpa ampun sedangkan cucu-cucu dan cicit-cicitnya semuanya ditangkap dan dijadikan budak belian untuk diasingkan, dijual ke berbagai daerah. Ini semua masih fakta sejarah. Menurut legendanya ada satu orang anak perempuan yang lolos dari bencana keluarga ini yaitu cucu perempuan atau cicit perempuan dari Li Liu Lang yang bernama Li Shen Yang. Li Shen Yang ini sebenarnya bukan nama tapi Shen Yang itu berarti adalah gadis keempat yang mengindikasikan bahwa anak ini adalah putri keempat di keluarga Li. Menurut legenda Li Shen Yang menyimpan dendam terhadap Kaisar Yongcheng kemudian berlatih kungfu sampai berhasil menjadi pembunuh handal. Ada dua versi legenda di sini yang pertama adalah Li Shen Yang berhasil menyelinap masuk ke dalam istana terlarang dan membunuh Kaisar Yongcheng dalam tidurnya dan yang kedua Li Shen Yang berhasil menjadi selir dari Kaisar Yongcheng untuk kemudian membunuh Kaisar diam-diam ketika Kaisar berkunjung ke dalam kamarnya. Teori terakhir ini boleh dibilang adalah yang paling menarik tetapi yang paling gak mungkin. Yang pertama adalah gak segampang itu mau menyelinap masuk ke istana terlarang dengan tembok yang tingginya puluhan meter dan yang kedua gak segampang itu juga bisa masuk menjadi seorang selir Kaisar. Melihat semua kemungkinan yang ada jauh lebih mungkin untuk mengatakan bahwa Kaisar Yongcheng meninggal karena kombinasi antara kelelahan dan salah minum obat. Tetapi skandal yang mencengangkan dan rumor yang bombastis selalu akan lebih seru ketimbang sejarah yang membosankan. Episode ini adalah bagian dari serial gue Pria-pria mancu yang luar biasa dari channel The Show Village. Kalau kalian pengen nonton episode lainnya bisa langsung klik playlist yang tertera di layar gadget kalian. Jangan lupa juga like, share, subscribe. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.